5, 4, 3, 2, 1 Ya teman-teman ini adalah penjelasan untuk penggunaan klip ilustrasi untuk Natal kelas kecil besar tahun 2013 jadi pastikan teman-teman sudah mengunduh atau mendownload untuk klip ilustrasi panduan sorry, maksudnya klip ilustrasi Natalnya dari link Youtube, plus juga rekan-rekan sudah mengunduh untuk materi kurikulum untuk momen Natal yang sudah terkirim by email atau ada di situs kega oke, saya akan coba jelaskan ada beberapa hal yang penggunaan klip ini untuk perlu dilatih supaya pada saat hari semua bisa berjalan seperti apa yang ditulis dalam buku kurikulum kalau kita akan mulai start, ini pada saat kita mulai ini khususnya ada di bagian firman, bagian firmannya bagian firmannya kita akan munculkan dengan sebuah pertanyaan pertama mengapa harus ada Natal? itu yang pertama yang kita mau tanyakan kepada anak-anak ini sebuah pertanyaan awal nah, nanti biar ini menjadi sebuah pertanyaan diantara anak-anak dan kita ajak mereka ayo, mari kita akan melihat ke masa lalu kita melihat rahasia Allah yaitu kita melihat rencana Allah sebenarnya apa dengan lewat Natal itu nah, kita akan masuk ke tayangan ini di ruang ibadah nanti nah, kemudian kita akan jelaskan bagian ini, ini kita bisa pause ya untuk kita jelaskan sorry kita bisa pause bagian ini kita bisa jelaskan bahwa awalnya Allah itu merencanakan untuk manusia hidup diberkati bahagia dan sukacita ya bagaimana? apakah itu bisa berjalan dengan lancar? oh, ternyata tidak ya karena justru pada saat manusia pertama sudah terjadi bencana nah, kita mulai lagi lanjut untuk menceritakan tentang bagaimana Adam dan Hawa jatuh dalam dosa ini kita pause dan kita jelaskan tentang kejatuhan manusia ya bahwa itu adalah sumber bencana ya nanti panduan jelasnya teman-teman bisa lihat di buku kurikulum oke nah, disini akan jelaskan bahwa ternyata manusia itu karena jatuh ya dia itu terpisah dari Allah dan yang memisahkan adalah dosa ya jadi kita akan jelaskan kepada anak-anak supaya mereka tahu bahwa itulah yang terjadi tapi ternyata Allah tidak tinggal diam ya untuk semua makhluk dan juga khususnya manusia ciptaannya walaupun kelihatannya gagal tapi Allah tetap punya rencana ya Allah punya rencana untuk memberkati manusia bagaimana caranya? nah, disinilah kita akan jelaskan tentang toko Abraham ya ya kita pause ya ini ada ayat yang bisa dibaca bersama-sama kita jelaskan bahwa Allah itu mulai punya rencana dengan memilih seorang namanya Abraham dan mulai sebuah janji ya lewat ayat ini bahwa olehmu semua kaum di muka bumi yang diberkati oleh siapa? oh apakah bisa oleh Abraham? oh gak bisa karena Abraham cuma sendiri bersama dengan istrinya untuk sebuah satu muka bumi gak mungkin ya karena itu dia menemukan keturunan yang dijanjikan siapa itu keturunan yang dijanjikan yang kita jelaskan itu gak ada lain adalah Ishak Ishak inilah termasuk keturunan yang dijanjikan Allah supaya bisa memberkati seluruh bumi apakah mereka bertiga bisa memberkati? oh ternyata tidak juga ya kita menunggu sampai anak dari Ishak siapakah anaknya Ishak? ya disini juga kita bisa bikin quiz ya pertanyaan kepada anak-anak sebelum kita tampilkan gambar ini untuk mereka bisa Bible quiz sedang-anak siapa anaknya Ishak Esau dan Yaakub kita jelaskan juga mereka juga belum bisa ya penjelasan detil ada di panduan kurikulumnya yang ada di PDF-nya oke apakah 12 anak Yaakub? mereka sudah punya anak begitu banyak ternyata tidak ya nah sampai akhirnya di Mesir itulah maka 12 anak Yaakub itu punya anak punya anak punya cucu sampai terjadi sebuah bangsa Israel nah sampai disini kita pause dan kita jelaskan bahwa sebenarnya pada saat itulah Allah pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir Allah sudah punya rencana untuk seluruh bangsa Israel itulah mereka yang menjadi para imam-imam yang akan memberkati seluruh bumi ya jadi satu bangsa ini memang Allah pilih makanya disebut bangsa pilihan pada saat di Gunung Sinai Allah ajak untuk semua bangsa Israel naik ke atas untuk mereka menerima petunjuk langsung firman Allah supaya mereka siap turun dari Gunung Sinai mereka jadi berkat jadi bangsa pilihan buat di atas muka bumi ini tapi kita tahu ya kita jelaskan kepada mereka ternyata bangsa Israel tidak mau hanya Musa ini suruh naik dan bahkan mereka menyembah berhala itu akibatnya Musa itu marah ya orang Israel ternyata tidak siap untuk jadi imam-imamnya Allah ya bukan cuma itu kita jelaskan setelah itu kerajaan Israel bulat-balik menyembah berhala ya mereka membuat Tuhan sedih dan ini jelas tidak mungkin mereka bisa memberkati dunia ini ya nah sampai disini kita pause kita berikan pertanyaan berarti bagaimana apakah rencana Allah gagal ya tidak bisa lagi membuat manusia membuat manusia dan ciptanya itu diberkati seti rencana semula nah sampai disini nanti sesuai dengan panduan kurikulum menjelaskan ada satu orang pembina muncul eh tunggu sebentar ada yang terlupa di masa-masa Allah ternyata Tuhan juga ada sebuah janji ya nah disini kita menggunakan efek iPad ya seperti yang kita pernah lakukan beberapa waktu yang lalu ya kita bisa juga ajak kepada anak-anak semua yuk anak-anak kita mau cari dimana janji Allah yang terlewatkan kita suruh anak-anak semua mengelurkan tangannya ke depan ya kita akan geser dari kiri ke kanan ya kita siap ya oke kita lihat kita coba cari mana oh gak ada disini geser lagi ya gak ada disini geser lagi geser lagi geser lagi mana geser lagi nah sampai ada nangal kita pause rasanya disini karena disinilah kejadian pertamanya itu kita akan lihat kali ini dari atas ke bawah hati-hati kita bisa tarik nah kita lihat ada janji Tuhan ternyata disini yang terlewatkan pada saat manusia jatuh dalam dosa Allah ternyata sudah punya rencana yang kekal untuk memberkati manusia ya nah rencana ini ada di dalam janjinya di kejadian 3 ayat 15 ya nah sebelum masuk ke berikutnya kita akan tunjukkan baca ya dan ternyata bukan cuma di di apa di kejadian Adam dan Hawa ini aja kita akan tunjukkan kita tarik lagi dari atas ke bawah yuk kita akan nah ternyata di yesaya pun ya yesaya pun juga ternyata ada janji Tuhan ajak mereka baca ya bersama-sama ini janji tentang kelahiran juru selamat ya yang akan menjadi berkat buat seluburu manusia di muka bumi oke tapi tandanya bagaimana kapan nah ini janji Tuhan lagi tentang kapan tandanya bahwa juru selamat yang memberkati itu datang ke bumi ini nah kita akan lihat ada ayatnya nih ini ayatnya dibilangan ya oke nah disini kita akan lihat disini ada bintang ya nah ternyata itu bintang yang menjadi tandanya oke kalau gitu kita siap kita akan geser sekarang nanti dari kanan kiri kita ajak anak-anak yuk kita samsap mencari bintangnya itu dari tahun ke tahun kita terus kita akan lihat kapan Tuhan berikan bintang-bintang itu adakah disini bintangnya aneh wah ternyata ini di tahun-tahun setelah zaman nabi-nabi itu tidak terjadi apa-apa di bintang-bintang kita lihat lagi maju lagi tidak ada apa-apa tidak ada yang terjadi kita lihat lagi akan terjadi tidak ada apa-apa nah pada saat disini kita ajakan anak coba perhatikan ada gak bintang yang lain inilah bintang yang lain nah disini kita ngajak inilah waktunya ternyata bintang itu sudah muncul seperti janji Tuhan itu berarti ada seorang yang lahir di muka bumi ini yang akan menjadi sumber berkat buat seluruh manusia kita akan lihat ya siapakah itu nah ini dia kita akan jelaskan inilah kelahiran seorang bayi yang bernama Yesus kelahirannya luar biasa karena selain tandanya bintang kita jelaskan juga itu adanya para gembala-gembala yang datang karena mereka diberitahu malekat dan juga ada orang-orang mancus dari jauh mereka datang karena diberitahu oleh bintang itu nah kita akan lihat bahwa inilah bayi yang bernama Yesus itu ya jadi ini adalah bayi yang luar biasa pertanyaannya siapakah Yesus ya kita akan ajak mereka nanti akan melihat ya ini semua ayatnya ada di sini nah ini kita akan lihat ajak mereka baca bahwa ternyata dia ini adalah penasihat tangga jahit ya bapak yang kekal luar biasa alasan diri apakah Yesus berarti alasan diri kita akan lihat nanti mereka kita ajak membaca di Filipi 2 timah 7 ini akan diperjelas ya bahwa Yesus itulah alam menjadi manusia dan dia melahir menjadi seorang manusia sampai akhirnya dia mengorbankan dirinya di kayu salim kenapa Tuhan Yesus mengorbankan diri kayu salim ya karena satu hal karena dia harus menjadi jembatan supaya manusia itu dan kita akhirnya bisa menuju ke seberang bertemu dengan Allah diberkati lagi mengalami sukacita dan kebahagiaan dan inilah tujuan dari Natal